Semua telah mendengar apa yang disampaikan oleh para peduli sampah. Kita tidak sedang melihat bahwa mereka adalah dari LSM, dari lingkungan hidup. Tetapi saya sendiri menyatakan bahwa kita semua adalah bagian dari peduli sampah. Karena sampah itu adalah bagian dari musuh kita, apa namanya, dampak dalam kehidupan kita. Terutama kesehatan yang kita alami setiap hari. Nah untuk itu, dengan penanganan sampah ini, pada kemudian itu pasti tidak akan mengalami sakit dan penyakit yang terjadi di wilayah kita atau di pribadi-pribadi kita. Nah terima kasih juga. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ica, di mana telah menyediakan tempat sampah yang sekalipun dalam bentuk karung. Tetapi ini adalah semua bentuk kepedulian kita terhadap RT-018. Saya harap tepuk tangan. Terima kasih. Yang kedua adalah kita sedang menyatakan bahwa tong sampah sangat penting. Benar. Bahwa tong sampah melalui satu alokasi anggaran yang akan sediakan oleh dinas juga. Yang pada saat ini kita sendiri, kita semua mendengar bahwa 2020, lingkungan hidup akan menyediakan banyak tong sampah. Kita harapkan semoga tong sampah itu adalah bagian dari kita juga di sini. Nanti saya ucapkan terima kasih tepuk tangan kepada Pak... Iya, saya mau bertanya kepada kita semua warga RT-018 ya. Jadi terkait dengan kehadiran beliau mereka, baik dari LCM, dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya mau tanya, apa kita patut bersyukur tidak? Bersyukur! Oke, terima kasih jawabannya. Maka untuk selanjutnya, dari kata syukur kepada mereka atas penanganan sampah, Maka selanjutnya tugas kita adalah apa? Saya mau tanya kepada mereka, Ibu. Mungkin beri hadiah juga. Siapa yang bisa menjawab soal itu? Kalau Ibu tadi sudah, ya. Jadi mungkin yang lain juga. Karena banyak hadiah. Jadi sebuah pertanyaan itu akan dibayar. Jadi pertanyaan ini akan dibayar. Pada kemudian, kira-kira apa yang mau kita jalankan terkait dengan penanganan sampah? Siapa yang menjawab? Ya, angkat tangan. Oke, Ibu sudah mendapatkan hadiah. Ini berkaitan dengan bayar atas jawabannya. Masa soal bayar. Apa yang kemudian menjadi pekerjaan kita? IBRT jangan. IBRT jangan. Siapa? IBRT jangan. Ini terkait dengan penangkat rutinitas kita ke depan ini. Terkait dengan penanganan sampah. Tidak hanya kita dengar saja hari ini, tetapi output ya. Siapa yang bisa menjawab? Lalu menjalankan tugas. Tidak ada. Ibu, masukkan pakai maik tangan. Tidak punya nilai. Tetap terus melaksanakan kegiatan yang sudah kita berjalan. Melaksanakan dari apa? Oke, terima kasih. Ini jawabannya dari dia, Ibu Ica. Mungkin bisa dipayar. Jadi betul, untuk perlu kita ketahui bersama, Ibu Ica dengan Pak Bodi dari Lingkuan Hidup memang perlu saya informasikan bahwa Ibu 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 lakukan kegiatan kebersihan ini dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Jadi setelah kegiatan kebersihan lingkungan, mereka lakukan senam pagi. Setelah senam pagi, untuk mengikat dan rutinitas itu adalah buat Arissa. Nah ini juga. Maka, jangan pernah berpikir soal tentang kebersihan kami di sini, Pak Bud dengan Ibu Ica. Terima kasih.